Pemirsa situasi di Bovendiguel, Papua kini mulai kondusif pasca aksi pembakaran yang dilakukan oleh masa penduduk dari salah satu paslon bupati dan wakil bupati pilkada kebupaten Bovendiguel. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pendukung paslon tersebut yang berkomitmen tidak akan melakukan mobilisasi masa serta melakukan gugatan sesuai mekanisme hukum. Pasca aksi anarkis berupa insiden pembakaran rumah cabup nomor urut 2 Herul Anwar oleh masa pendukung dari pasangan salon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 pada Senin 30 November lalu, kini situasi di kebupaten Bovendiguel, Papua mulai kondusif. Ratusan personil gabungan TNI-Polri terlihat melakukan aksi pembersihan puing-puing bukas pembakaran ban di sepanjang jalan kota Tanah Merah. Hal ini sebagaimana disampaikan Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal selasa 1 November. Kabupaten Bovendiguel sejak malam hingga sore hari ini cukup kondusif, dimana kemarin malam pasca terjadinya mobilisasi masa pendukung kosong 4 dan pembakaran rumah wakil bupati menyampaikan komitmen bahwa mereka tidak akan melakukan mobilisasi masa dan aktivitas lainnya karena mereka sudah melakukan pembakaran ataupun prosedur saluran hukum melalui panwasan mahir. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yusak Yaluo, dan Yaakub Kuih Rembah didiskualifikasi sebagai peserta dalam proses pilkala di Kabupaten Bovendiguel, Papua pada 9 Desember mendatang. Hal ini yang melatar belakangi aksi insiden pembakaran yang dilakukan oleh masa pendukung paslo nomor 4 sebut.